Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo Jadi kesempatan kali ini, saya akan membahas perbedaan Honda PCX 160CBS dengan versi ABS terbaru 2023 Terima kasih telah menonton Oke, jadi perbedaan yang pertama antara versi CBS dengan versi ABS-nya untuk PCX 160 Yaitu di fitur HSTC Jika kita melihat untuk versi ABS, di bagian visornya, sisi sebelah kiri Di sini terdapat stripping, bertuliskan HSTC, Honda Selectable Torque Control Sedangkan jika kita lihat di versi CBS-nya, tidak tersedia HSTC Nah, dia polos seperti ini ya Jadi ketika kalian melihat PCX 160, baru keluar dari dealer Di bagian visornya polos seperti ini, tidak ada stripping HSTC Itu tandanya yang versi CBS Karena di versi ABS-nya, terdapat stripping HSTC Nah, ini salah satu perbedaan yang pertama dari PCX CBS dengan yang ABS Kemudian perbedaan yang kedua di bagian warna velg-nya Nah, jika kita bandingkan di versi CBS, dia menggunakan warna velg hitam Seperti ini, jadi velg-nya tidak ada yang spesial Di semua warna CBS, velg-nya sama semua, warna hitam Sedangkan jika kita lihat di versi ABS-nya, menggunakan velg berwarna coklat Nah, ini dia kawan-kawan, jadi tampilannya terkesan lebih elegan dan lebih mewah Namun untuk desain velg-nya sama Jadi sama-sama menggunakan desain berbentuk Y yang miring ke belakang Jadi hanya beda di warna velg-nya saja Ukuran ban juga sama Nah, kita akan lihat ya di warna velg belakangnya Nah, ini di versi ABS seperti ini Jadi menggunakan warna coklat Dan coklatnya ini coklat tua yang doff, jadi tampilannya mewah dan elegan Sedangkan jika kita lihat di versi CBS-nya Nah, dia menggunakan warna hitam seperti ini, velg-nya Kemudian perbedaan yang selanjutnya, yang paling jelas tentunya di bagian pengereman ya Untuk versi ABS, sudah dibekali dengan sistem pengereman ABS Sedangkan yang CBS-nya dibekali dengan sistem pengereman CBS Nah, perbedaannya di bagian disk-nya Nah, jika kita melihat di versi CBS Jadi disk-nya di bagian tengahnya ini tidak terdapat grid dan sensor ABS Jadi polos seperti ini ya Dan kalipernya di versi CBS justru menggunakan 3 piston Jadi kalipernya nisin 3 piston Seperti ini kawan-kawan Sedangkan di versi ABS-nya Jika kita melihat di area tengahnya ini terdapat grid dan sensor ABS Yang grid-nya ini menjadi satu dengan disk-nya Jadi langsung include ya Berbeda dengan versi-versi yang sebelumnya Yang grid-nya itu terpisah, bisa dilepas Nah, di versi 2023 grid-nya ini menjadi satu Kemudian terdapat sensor ABS di sini Nah, di versi ABS justru kalipernya hanya menggunakan 2 piston Merk-nya sama-sama nisin Jadi bedanya untuk yang versi CBS nisin 3 piston Di versi ABS menggunakan nisin 2 piston Kemudian untuk versi ABS tentunya di bagian fendernya ya Dia terdapat stripping bertuliskan ABS Sedangkan untuk versi CBS-nya dia polos Nah, seperti itu kawan-kawan Ya, salah satu pembedanya juga Namun di bagian pengereman belakang tidak ada perbedaan Jadi baik versi yang CBS maupun ABS Di pengereman belakang itu sama-sama standar pengeremannya Jadi untuk versi ABS pun ABS-nya ini hanya satu channel Jadi hanya di bagian pengereman depan Sedangkan di bagian pengereman belakangnya non-ABS Nah, kalipernya sama ya Di bagian belakang nisin 1 piston Disnya menggunakan non-wave Ini di versi ABS-nya Sedangkan di versi CBS-nya seperti ini Nah, ini dia Menggunakan nisin 1 piston Kemudian disnya juga sama-sama non-wave Sekali lagi untuk versi ABS-nya Hanya satu channel saja Next, perbedaan yang selanjutnya Di bagian warna cover CVT-nya Jadi jika kita melihat di versi CBS Ini menggunakan warna full hitam Jadi di area tengahnya terdapat cover plastik ya Plastik kasar, hitam doff Terdapat tulisan Honda Untuk bagian area CVT-nya Ini cover besinya menggunakan warna hitam Nah, jadi full hitam seperti ini ya Kesannya garang dan agresif Sedangkan jika kita lihat di versi ABS-nya Ini terkesan lebih elegan Karena dia menggunakan paduan dua warna Nah, jadi di area tengahnya menggunakan warna hitam Bahannya plastik kasar Sampingnya atau bahan besinya Ini menggunakan warna silver Ini salah satu pembeda Di versi yang sebelumnya itu sama Antara ABS dengan CBS-nya Di bagian warna cover CVT Namun setelah ke versi 2023 Di versi terbaru ada pembeda Jadi untuk ABS Warnanya silver Yang CBS-nya menggunakan warna hitam Nah, seperti itu kawan-kawan Kemudian perbedaan yang selanjutnya Yang cukup signifikan juga Yaitu di bagian emblem-nya Nah, jika kita melihat di versi CBS Warna apapun Emblem-nya menggunakan warna krum Yang seperti ini Jadi terdapat tulisan PCX-160 Warnanya krum Seperti ini ya Tulisan PCX-160 Terus 160-nya dia menggunakan paduan krum Area dalamnya menggunakan warna hitam Sedangkan jika kita bandingkan di versi ABS-nya Ini menggunakan warna gold Atau emas Nah, seperti ini Jadi tulisan PCX-160-nya menggunakan warna emas ya Jadi kesannya memang terlihat lebih mewah Dan lebih elegan Jika kita bandingkan dengan warna yang krum Seperti ini Nah, ini krum ya Di versi CBS Nah, ini di versi ABS-nya Kemudian perbedaan yang berikutnya Di bagian warna jog-nya Nah, jika kita lihat di versi CBS Ini jog-nya menggunakan warna full hitam Jadi sama sekali tidak ada paduan warna Di bagian jog-nya kawan-kawan Jadi di bagian depan teksturnya bintik-bintik Hitam Di bagian tengahnya polos Juga hitam Di bagian belakangnya juga full hitam Seperti ini Nah, teksturnya Depannya bintik-bintik Tengah polos Belakangnya bintik-bintik lagi Full hitam ya Untuk jahitannya benangnya menggunakan warna Biru donker Nah, ini di versi CBS-nya Kemudian jika kita lihat di versi ABS-nya Nah, di versi ABS menggunakan paduan dua warna Kawan-kawan Jadi jika kita lihat di area depan Untuk yang ABS Dia menggunakan warna Abu-abu Nah, teksturnya sama Jadi bintik-bintik Seperti di versi CBS Untuk teksturnya sama ya Teksturnya sama Cuma beda warnanya Depannya abu-abu Di bagian tengahnya menggunakan warna hitam Belakangnya menggunakan abu-abu lagi Nah, seperti ini Untuk abu-abu Teksturnya bintik-bintik Untuk warna jahitannya Benangnya sama Antara yang CBS Dengan yang ABS Nah, kemudian perbedaan yang selanjutnya Tentunya tampilan speedometernya Nah, jika kita lihat Di versi ABS Nah, di versi ABS Tentunya terdapat indikator ABS ya Dan indikator traction control Ini posisi traction control-nya Menyalah Atau torque control-nya Menyalah Sedangkan yang ini Torque control-nya mati Ada indikator ABS Untuk yang versi ABS Nah, namun pada dasarnya Tampilannya sama Jadi hanya perbedaan di Sisi sebelah kanan Ada indikator ABS dan traction control Nah, jika kita lihat Di versi CBS-nya Tentunya tidak terdapat Indikator ABS dan traction control Nah, ini dia di versi CBS Kita akan coba nyalakan Nah, jadi di bagian sebelah kanan Hanya terdapat indikator ISS Tidak terdapat indikator Traction control dan ABS Namun untuk tampilannya Secara umum sama semua Jadi warna menyalahnya sama Warna biru donker Kemudian indikator-indikator lainnya Juga sama Jadi sama sekali tidak ada Perbedaan kawan-kawan Nah, jadi itu ya Perbedaan antara versi ABS dengan CBS-nya Untuk PCX 160 di tahun 2023 Sementara sisanya Sama semua Jadi jika kita bandingkan Di sektor mesin Tentunya tidak ada perbedaan ya Untuk sektor mesin Antara versi CBS dengan ABS sama Sama-sama menggunakan injeksi 156,9 cc Dibulatkan menjadi 160 cc SOHC Pendinginnya cairan atau radiator 4 katup ISP plus Jadi perbedaannya Hanya di fitur traction controlnya Jadi untuk mesin secara umum Speknya sama Sama sekali tidak ada perbedaan Kemudian di sektor pencahayaan Juga sama Tidak ada perbedaan Baik yang CBS maupun yang ABS Full LED Jadi sama sekali tidak ada perbedaan Reflektornya juga sama-sama smoke Nah, seperti ini Untuk ukuran ban depan belakang Juga sama Tidak ada perbedaan Kemudian tombol-tombol Di area stang juga tidak ada perbedaan Sama semua Di sisi sebelah kiri Lampu jarak jauh Jarak pendek Kemudian klakson dan sen Sebelah kanan ISS, hazard, dan stutter Kemudian keamanan Untuk PCX sendiri Di semua versi Baik ABS maupun CBS Sama-sama kiles Jadi tidak tersedia Untuk PCX yang Kunci kontak manual Semuanya sudah kiles Kemudian untuk Rak sebelah kiri Juga sama-sama terdapat Adapter charger ya Sudah tipe USB juga Baik di versi ABS maupun CBS Kapasitas tangki Juga sama Di 8,1 liter Kemudian untuk Kapasitas bagasinya Juga sama Di 30 liter Baik itu yang versi CBS Maupun yang ABS Kawan-kawan Jadi sama sekali Tidak ada perbedaan ya Perbedaannya Hanya di beberapa Warna velg Kemudian Warna emblemnya Pengeremannya Tampilan disknya Berbeda Kalipernya juga beda Terus yang paling signifikan Fitur HSTC Di versi ABS Sedangkan di CBS Tidak ada fitur HSTC Nah ini dia kawan-kawan Kebetulan ini Warnanya untuk yang versi CBS Warna matte blue ya Sedangkan yang ABS Warna matte black Kawan-kawan Jadi itu ya Salah satu Atau beberapa perbedaan Dari PCX 160 Versi CBS Dan versi ABS Di tahun 2023 Jadi kalau kalian Mending pilih yang mana nih Ambil versi CBS Atau versi ABS Dengan fitur yang Lebih lengkap Dan beberapa Paduan warna Yang lebih mewah Dan elegan Bisa tuliskan Di kolom komentar Nah jadi Mengunjungkan ya Video kali ini Seputar perbandingan PCX 160 CBS dan ABS Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Dan informatif tentunya Dan dapat memberikan Gambaran untuk kalian Yang masih bingung Pilih antara Versi CBS Atau ABS Di PCX 160 2023 Mudah-mudahan Setelah menonton video ini Sudah tercerahkan Dan sudah tahu Gambarannya Oke nantikan video-video Saya yang berikutnya Saya Laksana Bodi Prasetyo Dan sampai jumpa